Nah kita berikan waktu kepada makalah pertama Bapak Doktor Zahim Rais M.A. Bapak Ketua Yasm yang terlindungi Bapak Ketua saya Berapa Bersen dan perwakilan dari complex Anda dan kemudian khususnya para mahasiswa yang hadir pada kesempatan ini syukur pagi ini kita berkesempatan untuk hadir dalam sebuah seminar yang menurut saya sangat penting kita lakukan penting karena kita insya Allah untuk tayar sebuah tenaga untuk merajut masa depan setidaknya daerah kita kebanyakan ke selatan yang kita harapkan supaya selalu aman dan terang hukum damai dan semakin berkembang maju tapi untuk itu tentu memang tidak bisa hanya berdoa-doa saja tidak bisa kita harus berbuat dan kita harus melakukan sesuatu dan dalam rangka melakukan sesuatu itulah menjadi penting apa yang kita lakukan sekarang sebelum saya mulai izinkan saya mencapai terima kasih kepada bapak penelitian pak kedua yang sudah memungkinkan sahabat-sahabat mungkin kita pada pagi ini untuk kita sama-sama saya tidak akan menceramai tapi lebih kita lebih banyak untuk seri kata orang kita berbagi seperti kata pak kedua tadi tidak ada negara manapun yang sekarang bisa bebas dari ancaman radicalisme dan terrorism tadi disebutkan soal New Zealand misalnya New Zealand negara di sebelah selatan kita sebelah selatan Australia bahkan selama ini tidak pernah punya catatan tindakan kekerasan apapun tapi kok bisa nah dimakalah saya kira sudah dilihat dan nanti kita akan lihat juga beberapa foto yang terkait dengan hal itu dan karena itu bapak muselian khususnya mahasiswa seminar ini dimaksudkan tidak sekedar memberi kita pemahaman tapi meneguhkan komitmen kita bahwa upaya kita untuk menciptakan masyarakat daerah bangsa yang aman dan rukun memang menuntut partisipasi kita mama menuntut tanggung jawab kita dan mama menuntut peranan kita dan dalam rangka meneguhkan peran itulah kita penuh hadir sekarang jadi saya perlu menegaskan bahwa secara substansi yang kita sampaikan ini sesungguhnya adalah implementasi dari nilai-nilai agama kita implementasi walaupun tadi pak ketua mama menyinggun ternyata selama ini agama islam sudah dituduh sebagai agama radikal agama teroris dan kita harus luruskan itu kita harus luruskan bahwa ada orang islam yang teroris iya kita tidak bisa pantau bahwa ada orang islam yang radikal iya kita tidak bisa pantau tapi jangan salah paham bahwa orang kristen juga banyak yang radikal orang buddha juga banyak yang radikal banyak jadi bukan hanya penyanyi islam saja yang radikal dan teroris itu jadi kita harus melihat secara seimbang secara seimbang nah dimana sudah ada kita lihat slide berikut pak nah oh iya enggak baik saya kira saya di depan kita bisa lihat ini foto kejadian disebutkan awal tahun ini ada orang yang meledakkan diri pakai rompi akhirnya terbakarlah beberapa buah rumah dan orang meledakkan dirinya tentu meninggal siapa meledakkan diri dikatakan ya dialah orang yang kita sebut dengan teroris itu di Sibolka nah kenapa Sibolka ya tentu memang memerlukan kajian-kajian Sibolka berikut ini lagi tadi pak ketu menyebut tahun lalu menjelang ramadhan seminggu menjelang ramadhan tiga buah gereja di kota Surabaya gereja kakulik Santa Maria namanya hebat gereja kakulik Santa Maria tak berjalan gereja krisen insya di punegoro gereja pante kosta pusat Surabaya Juno tiga buah gereja hampir di waktu bersama tapi tambah aneh 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 dan tragis yang melakukannya satu keluarga suami istri dengan dua anak nahudubillah suami istri ini semula diketahui adalah keluarga yang sudah mapan pekerjaannya pekerjaan elit pendapatannya luar biasa tidak tapi entah di mana datangnya mama setan nekat mau melakukan ini dan membuju anaknya perempuan untuk melakukan tindakan biadab seperti ini biadab bawah kamera 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 senjata otomatis dan dia foto diri sendiri setiap jarakannya itu dan ini foto masjid yang dia meratangi di atas dua buah masjid yang ditembaki jamaahnya ini jamaah mau jumatat sudah sebagian besar jamaah sudah datang dan terutama yang banyak korbannya di masjid an-nur masjid an-nur lalu ada satu masjid lagi total dari kedua masjid ini tapi maklumat di masjid an-nur 49 orang yang meninggal jamaah yang mau melakukan sholat kum'ah berikut nah tadi saya ingatkan siapa yang melakukannya yang melakukan penembakan masjid itu adalah seseorang yang memang sudah lama tinggal di New Zealand tapi berkebangsaan Australia yang sangat donci kedatangan banyaknya orang muslim yang tinggal dan bekerja di New Zealand itu nah ini lagi kalau tadi saya mengatakan bahwa yang radical itu memang bukan orang islam saja iya di contohnya orang buddha bahkan biksu biksu buddha di Myanmar yang pakai baju-baju coklat selempang itu itu kayak guya kita bahasa Allah ini guya itu tapi guya yang beragama buddha nah itulah mereka kumpulkan anak-anak yang masih kecil mereka ini biksu itu lalu mereka kumpulkan batu kayu dibakar anak-anak itu disitu lalu dilontarkan ke lubang yang setengah balap dan biksu apa yang terjadi dengan tindakan mereka mereka bakal semua rumah-rumah muslim rohingga di Myanmar parahal Myanmar adalah negeri asli mereka muslim rahim namanya dulu sekarang disebut dengan rohingga mereka adalah birma adalah negara asli mereka negara tempat nenek moyang mereka tapi orang birma sekarang menganggap mereka bukanlah orang Myanmar dan karena itu mereka usir mereka bakar lari ke Bangladesh bahkan 800 ribu penduduk muslim Myanmar harus meninggalkan tanah air mereka lari ke Bangladesh berikut nah ini lagi-lagi ini baru beberapa bulan lalu terjadi lagi pindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah India terhadap muslim Kashmir nah dari para mahasiswa kalau banyak membaca pasti paling diantara India dan Pakistan ada sebuah wilayah kecil Kashmir yang sudah cukup lama menjadi reputan antara Pakistan dan India Pakistan ingin mencaplok India juga bahkan ingin tetap mencaplok tapi selama ini Kashmir menjadi bagian daerah otonom dari India tapi persistif otonominya yang dicabut oleh pemerintah India akhirnya apa? mereka lakukan pembatasan-pembatasan internet dibatasi penduduk tidak boleh kemana-mana nah ini terjadi dengan Kashmir sekarang dan berikut nah sebelum saya kita ulas yang ini barusan kata Tua juga mengingatkan apa yang terjadi dengan diwamena wamena saya kira dan saya yakin kita semua sudah baca kita tentu harus bersedih sebagian dari korbannya adalah secara kita dari daerah muslim ini di daerah posisi selatan bagi yang meninggal kita akan memudahkan Allah ampuni dosa mereka dibalasi segala umat ibadah mereka dan keluarga yang ditinggal diberi kesabaran dan diberi ganti yang lebih baik kita sekali lagi berbuka untuk itu ada warga bugis juga yang juga Jawa juga banyak kalau informasi resmi meninggal itu 32 kalau nggak salah tapi dari informasi lisan dari penduduk apa namanya yang jadi korban sana yang pengguna itu bahkan jauh lebih banyak dari 32 ada di atas angka 40 katanya tapi yang diinformasikan oleh media resmi hanya 32 dan terkesan maaf pemerintah sayangnya menutupi ini banyak lihat mungkin media tidak banyak memberitakan soal korban yang terjadi itu ketika malunya kita di zaman modern terjadi eksodus besar-besaran dari informasi beberapa hari lalu Pak Ketua 8 ribuan dan 8 ribuan itu juga yang tidak sedikit meninggalkan luamena pemerintah tapi yang menginggalkan begini ini informasinya saya kira valid bahwa penduduk asli luamena yang sudah lama berbaur dengan masyarakat kita pendatang itu memang sangat prihatin dengan apa yang terjadi dan bahkan membantu setelah kita yang menjadi korban pasti sudah ada informasinya bahwa ada yang membantu menyembunyikan setelah kita orang minah orang padang ke atap rumah, ke loteng rumah, macam macam disembunyikan jadi yang menjadi pelakunya saya kira dan kita yakin bukan penduduk asli luamena tapi pendatang katanya dari gunung-gunung di daerah Papua itu dan mereka lah yang jadi alat kelompok-kelompok separatis Papua mereka lah menjadi alat dari kelompok-kelompok separatis Papua yang umumnya mereka berada di Amerika dan di Inggris tersebut jadi jangan salah duga bahwa apa yang terjadi ini adalah protet umum masyarakat Papua tidak betulnya apa? masyarakat kita yang orang persis selatan hanya cerita justru masyarakat umumina tetangga mereka yang sudah lama berbangun itulah yang apa namanya membaking mereka membela mereka berusaha menyembunyikan mereka nah jadi kita berbahagia juga dengan apa yang terjadi seperti itu artinya masyarakat Papua masyarakat umumina sendiri prihatin dengan kejadian ini tapi rumah mereka tidak bisa berbuat banyak karena yang datang itu sangat kurang ini nah apa yang terjadi ini yang kita lihat bom meledak dimana-mana tertumpan darah kebakaran nah tembakaran yang barusan terjadi di Papua kalau bom meledak dimana ini sudah cerita yang saya kira tidak baru lagi di Pemurtengah sekarang tetap menjadi kancak kancak tertumpan darah tisis yang menjadi momoknya dulu Al-Qaeda kalau di Al-Qaeda di Aftanistan sekarang masih terjadi beberapa hari lalu ada 70 orang meninggalkan itu hampir tidak ada yang dalam satu bulan yang tiada bom meledak di Aftanistan Filipina silakan tadi Pak Ketua menyebut di Amurawi juga daerah yang sangat terawat di dunia ini kita sekarang ini kalau saya menyesalakan Pak Ketua ini ini fenomena unik dalam kehidupan kita dalam 3 dekade akhir-akhir ini sama saya ingat ketika sama si remaja sering baca poran pelika dulu rasanya tidak pernah terjadi seperti ini tidak pernah tapi ini semenjak 3 dekade lalu sampai sekarang kita seperti ini tidak pernah berhenti menghadapi kenyataan-kenyataan seperti ini saya ingin lanjutkan sedikit dulu bayangkan daerah Sumatera Warat walaupun posisi selatan relatif tapi kalau mahasiswa mengikuti berita sudah berapa warga kita di misalnya kota tersebut yang ditangkap oleh Densus 88 Densus 88 walaupun kita tidak yakin benar tapi rasanya begini juga Densus 88 tidak akan mau asal tangkap Densus 88 pasti tidak mau asal tangkap pasti tidak mereka menyangkat berdasarkan ada data rata ada rata ada koneksi dan berdasarkan itu mereka meningkat orang-orang yang dicurigai menjadi kelompok radikal dan teroris itu lalu ada kekerasan beratangan politik konflik antar etnis kemudian rezim tirani nah dimana rezim tirani ya India atas Kashmir kekerasan dari agama tertentu jelas agama mana pun tidak pernah mengajarkan kekerasan agama mana tapi penganun agama bisa melaksanakan kekerasan atas agama mereka beda ini ya agama mana pun tidak pernah mengajarkan kekerasan tapi penganun agama bisa melakukan tindak kekerasan atas nama agama mereka nah kita harus menguruskan ini jangan nanti dikira itu Islam seolah mengajarkan kekerasan tidak pernah tidak pernah lalu kekerasan oleh kelompok kepentingan apa contohnya sangat sering kita dengar kelompok kepentingan misalnya menghadang seseorang yang mau datang ke suatu daerah dihadang artinya tidak bisa datang apa contohnya beberapa kali ada berita misalnya Ustaz Abdul Samad penceramah populer kita sekarang mau datang ke suatu daerah dihadang oleh banyak orang tidak boleh artinya apa balik ke tempat asal lagi ke pekandat ini problem baik berikut nah kenapa ini terjadi alasannya pertama tidak siap menghadapi perbedaan kemudian apa perbedaan disikapi dengan kekerasan lalu tidak ada sikap respek terhadap kelompok yang berbeda terus menafikan menafikan hak kelompok yang berbeda dan apalagi perbedaan selalu dianggap sebagai sebuah kesalahan asal terjadi perbedaan itu dianggap sebagai kekeluan kemudian penci perbedaan sudah berlebihan nah tambah lagi minoritas selalu ditindak oleh dominasi mayoritas maka kata kunci disini sesungguhnya adalah perbedaan banyak orang seperti yang kita gambarkan ke rinci tidak siap ada perbedaan perbedaan disikapi dengan kekerasan tidak ada sikap respek menafikan hak inilah problem kita dan nanti kita akan jelaskan bagaimana sesungguhnya secara alamiah perbedaan itu jadi kalau kita mau ingin katakan apa sesungguhnya problem asal-usul radikalisme terletak pada bagaimana orang memandang perbedaan bagaimana orang menyikati perbedaan itu problemnya sebetulnya saya ingin katakan lebih dulu sebelum kita lanjut perbedaan itu kan sesungguhnya sesuatu yang tidak bisa kita bantah tidak bisa kita tolak dalam kita agama Islam saja perbedaan itu sangat banyak aliran paham organisasinya sangat banyak ada 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 cara beribadah macam-macam ada yang jahat basmallah ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang semua berbeda-beda mau kuasa ada yang pakai ruqyah dilihat bulan dulu ada yang pakai hisap semua selaluan jadi siapapun tidak akan bisa menampikan terjadinya perbedaan itu ikut nah lalu kalau di dunia yang kita gambar tadi bagaimana di Indonesia ya ini kondisi Indonesia bom ketumpuan darah terjadi rumah ibadah diserang nah seperti Surabaya tadi kantor pemerintah diserang kantor polisi kita berapa kali diserang ingat 2 tahun lalu misalnya kapol kapol west di damas raya di bakar habis sebuah contoh kemudian tidak lama sudah itu di pekan baru juga terjadi lalu kemudian aparat pemerintah diserang ini 2 bulan lalu kalau tidak salah aparat kepolisian diserang di Jawa Timur berpura-pura memelakukkan kasus ternyata belum tidak sekejap keluarlah senjata tajam luka aparat kepolisian lalu apa jamaah yang sedang beribadah diserang tidak 1 bulan kasusnya saya ingat misalnya dicerbong beberapa tahun lalu imam sudah mulai takbir di dalam rompikul hadung lalu lagi sempat dimenuh cawfatiah bom meledak diledakkan oleh seseorang yang berada di lapisan ke-2 asaf ke-2 di masjid kantor polisi di Cirebon pengadang antara orang dan kelompok tertentu sangat sering terjadi sangat sering terjadi lalu perbencian berlebihan satu kelompok atas kelompok yang lain ini terjadi semua di Indonesia terjadi semua di Indonesia seperti sekarang itu nah apa faktornya faktornya lihat semuanya ujung-ujungnya radikal paham radikal alilah radikal kelompok radikal rezim radikal pemerintah radikal organisasi radikal partai radikal apakah di Indonesia juga ada bagaimana pikiran ya saya kira mayoritas ada di Indonesia paham aliran kelompok radikal kelompok radikal ada rezim radikal ada gak ada 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 kalau pemerintah radikal yang pasti pemerintah radikal itu seperti apa misalnya Israel atas Palestina jelas itu bayangkan sampai sekarang Palestina tidak bisa merdeka-merdeka disebabkan oleh apa Israel Israel di back up oleh Amerika oleh bangsa-bangsa barat belum jadi-jadi Palestina mendapatkan kemerdekaan itu contohnya pemerintahan India atas Kashmir jelas radikal pemerintahan Myanmar Biksu Buddha jelas radikal jelas lalu kalau tadi kita katakan Amerika memback up Israel apakah Amerika juga radikal iya atau tidak iya siapapun yang memback up pemerintah radikal jelas radikal bayangkan Amerika selalu menutup menetapkan berapa pun katanya kami akan tetap bela hak-haknya bangsa Israel dan termasuk untuk apa membela apapun yang dilakukan oleh bangsa Israel menduduki wilayah bangsa Palestina jelas radikal lalu ada kata radikal ada kata radikal ya jelas itu dan tidak lalu baik berikut pak nah apa itu definisi paham radikal secara sederhana bisa kita katakan seperti ini pemerintah itu adalah ideologi atau paham yang dianggap sebagai satu-satunya yang paling benar dia bertujuan untuk melakukan perubahan kehidupan sosial dan politik walaupun dengan menggunakan sikap dan cara-cara kekerasan dia adalah ideologi atau paham lalu ideologi itu dianggap yang paling benar membuat seorang lalu tujuannya apa merubah kehidupan sosial dan politik walaupun dengan cara dan sikap keras inilah yang radikal kalau gitu terutama dari mahasiswa kalau kita juga punya paham punya keinginan ingin merubah juga tapi dengan cara-cara yang santun masuk radikal juga enggak enggak buhia kita ustaz kita ingin merubah masyarakat tapi dengan cara yang santun menyampaikannya juga yang bahasa yang lembut masuk radikal enggak itu enggak jelas beda nah cuma kadang-kadang kan dicekal juga nah itu harus mencari akar masalahnya kenapa itu nah jadi inilah yang disebut dengan paham radikal itu ya sebetulnya definisi paham radikal cukup banyak tapi yang agaknya lebih banyak diterima oleh kalang luas ya terlalu seperti ini jadi ada ideologi atau paham lalu dianggap paling benar tujuannya ingin merubah dan merubah itu dengan cara apa kerasa baik baik berikut nah lalu bentuk paham radikal kurang lebih ada dua yang lazim yang banyak atau kita lagi untuk kasih ada paham radikal yang lebih banyak nuansa politiknya tujuannya tujuannya politik motifnya motif politik contohnya kalau di Indonesia ada GAM dulu ada GPM garakan Kau 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 Merdeka ada KKB ini istilah KKB menurut saya saya sebagai orang kampus kelompok kriminal bersenjata ini istilah resmi dipakai oleh MENKUMHA NGIRANTO saya ini istilah jalan tengah untuk tetap mengambil hati masyarakat takuah sesungguhnya tujuannya itu esensinya apa yang dilakukan oleh KKB separatis dan apa yang terjadi di WAMENA mereka adalah kelompok radikal dan teroris kenapa? mereka separatis ingin memisahkan diri dari negara Indonesia tidak mengakui Pancasila terpenuhi disitu definisi dan ya definisi radikalisme dan terorismi itu kenapa hanya Hilbut Tahrir yang dikatakan radikal sementara ini tidak kalau Hilbut Tahrir pemerintah berkotoh oh itu radikal kenapa ini tidak didefinisikan radikal nah diambilah sulat KKB sebetulnya setelah lagi ini istilah jalan tengah yang diambil oleh pemerintah yang dimana secara substansi tak KB siapapun kelompok mereka yang terjadi di WAMENA yang menembaki aparat kepolisian aparat ke mana di Papua jelas radikal dan contoh lain ada partai kondisina merah bulu luar biasa yang meninggal satu jutaan lebih ada PHAI DI HTI yalah dan lain muansa politiknya motif politiknya sangat besar lalu ada pemerintah keagamaan nah misalnya apa Al-Qaeda walaupun tujuannya politik tapi menggunakan sistem khilafah Al-Qaeda kemudian sekarang ISIS di Afrika ada Boko Haram kemudian ada JAD JAT HTI MMI dan lain-lain inilah beberapa bagian dari kelompok-kelompok radikal itu atau bentuk berikut 4 nah apa penyebab munculnya paham radikal itu secara besar 4 pertama kebencian pada perbedaan dan kerataman kebencian berlebihan terhadap perbedaan dan kerataman atau pluralitas yang kedua kesenjangan dan ketidakadilan dan ini saya selalu mengingatkan itu kesenjangan dan ketidakadilan yang semakin berlarut sangat mungkin membuat orang jenuh muak lalu melakukan apa saja yang ada di pikir mereka bakar hancurkan segala macam disebabkan apa mereka tidak kahan lagi menghadapi ketidakadilan ke 3 pemahaman agama yang tangguh orang kalau pemahaman agama yang tangguh pasti mudah diomba ambingkan pasti mudah nah saya ingin ingatkan salah satu bukan salah satu maksud saya tadi Pak Ketua saya menyebut bom hotel merius pelakunya seorang remaja atau remaja umurnya mungkin baru 17an 18an tahun sebelum sebelum melakukan nah normal saya ingin menyembuh ini mereka menggunakan istilah-istilah yang seolah-olah bersumber dari agama apa istilah mereka gunakan melakukan tindakan bom membakar bom meledakkan bom itu mereka sebut melakukan amaliyah saya mengerti bahasa Arab saya baca bahasa Arab saya tujuh tahun baca bahasa Arab di madasa malu saya mendengar itu malu kok istilah amal kalau kita baca Al-Quran kata-kata amal itu dan bentuk jadinya itu paling banyak muncul dalam Al-Quran cobalah lihat di ma'jam Al-Muhfahra di Al-Quran karya Muhammad Fuad Al-Baqi kita akan temukan hampir seribu lima ratus kata amal dengan berbagai bentuk jadinya dan Al-Quran artinya apa ini menjadi kata yang sangat penting dalam Al-Quran tapi bagi kumpul radikal mereka pelesetkan untuk hal-hal yang jauh dari nilai-nilai yang dikehendaki oleh Al-Quran sendiri gak ada hubungannya namun amal mereka tafsirkan melakukan jihad suci meledakkan umum seharus mengatakan na'udzubillah untuk penggunaan istilah itu gitu na'udzubillah kalau apa yang dikatakan oleh si remaja itu dia sengaja mengupload apa namanya dia buat video lalu kenapa dia berniat melakukan amaliyah itu katanya begini tindakan yang akan dia lakukan ini diharapkan menyadarkan umat semuanya bahwa ini adalah tindakan fardiyah fardu wajib kata itu fardu'ain harus dilakukan oleh semua pihak kenapa kezaliman ini sudah luar biasa maka maka saya menyiapkan diri dan saya menolong semua manusia melakukan hal yang sama lalu dan dia yakin dan di bagian akhir saya memang melakukan ini dengan penuh tanggung jawab ikhlas kepada Allah karena saya tahu Allah akan beri saya balasan tujuh puluh bidat dari katanya itu dalam hati saya apakah Allah bisa dikibuli untuk dia lakukan tindakan diadab diadab tidak berberi kemanusiaan hadiahnya tujuh puluh bidat dari tidak nyambung dan tidak masuk akal tidak nyambung dan masuk akal berarti kalau ia itu misalnya agama kita sudah berubah sepertansi agak tidak kebaikan yang kita lakukan itu belum mendapatkan bidat dari tapi perbuatan yang kecil lalu itu akan dibalas kebaikan tidak masuk akal dalam Allah yang aktif bercerama pasti tidak pernah bercerama seperti itu tidak pernah mana itu ayatnya dalam Al-Quran tindakan buruk akan berbalas kebaikan tidak mungkin tidak logis kita tahu lalu keempat radical muncul juga karena fanatisme pada cara paham tertentu fanatisme nah lalu apa ciri-ciri radical nah cirinya cukup banyak dan semuanya ini saya kira hampir ada para setiap perempuan radical pertama perempuan radical itu mengklaim yang memperlihatkan itu dia yang paling benar yang kedua apa ini bahwa perempuan lain itu salah dan bahkan kalau salah itu ke mana yang mereka kafirkan takfiri namanya takfiri lalu kemudian yang ketiga bersikap keras terhadap pandang sendiri dan terhadap pihak lain pokoknya dia bersokong mengatakan saya yang paling benar anda ini gak apa bid'ah syedik kafir ungkapan-mengkapan seperti itu sering kita ada sering kita ada memaksakan paham pada pihak lain kebencian perbedaan kebencian daripada pemerintah dan barat gak bayangkan daripada pemerintah sering mereka sebut pemerintah itu pohon saya pernah dengar ceramah dan hadir ceramah Abu Bakar Basyik di Jakarta mungkin tahun 2007 dia memang tanpa berpikir panjang mengatakan dia pemerintah Indonesia jelas sangat tahu semua enggak ada benar suka tabu bakar bahagia jadi kenapa kantor-kontor polisi terutama yang menjadi paming dan sendiri karena memang ke aparat kepolisialah yang menjadi paming pemerintah pelindung pemerintah dan itu sebabnya kantor polisi sering menjadi objek penyerangan aparat kompok-kompok radikal dan politik lalu ini terkait dengan agama umumnya kompok radikal terutama yang radikal dari kalangan Islam mereka memahami jihad bersifat parsial bagi mereka jihad itu apa menghancurkan rumah ibadah menembaki orang yang beribadah sudah menggalih bulan puasa karena itu mata pencariannya lalu dihancurkan dagangannya selama macam bagi mereka itu yang jihad lalu kompok radikal itu pasti eksklusif mereka enggak mau berbau mereka selalu mengisipkan diri menghindar untuk berkomunikasi dengan banyak siap media penyebaran diperlukan media online media online kita harus hati-hati benar ini karena kemajuan teknologi IT sekarang betul-betul dimanfaatkan oleh kelemok-kelompok radikal oke berikut nah kita sekarang bicara apa yang harus kita lakukan dan dari sini dari kemahaman ini saya ingin kita tahu apa kewajiban kita semua pertama perbedaan keragaman atau pluralitas itu adalah realitas alamiah dalam kehidupan kalau kami bahwa perbedaan dan keragaman atau pluralitas adalah kualitas alamiah dalam kehidupan nah perbedaan dan keragaman itu meliputi semua aspek hidup semua jenis kelamin bangsa suku bahasa jadi perbedaan itu menyangkut jenis kelamin, bangsa, suku, bahasa, warna kulit keyakinan tradisi kalau saya menyebut Al-Qur'an dalam surat Al-Khujurat jelas ya ayuhannas inna khalaqnakum minzakin wa unsaq wa ja'annakum sya'uban wa kabaila li ta'araq jelas disitu dijelaskan manusia dikitakan jenis laki-laki perempuan bangsa yang berbeda dan suku yang berbeda-beda dalam surat Al-Qur'an dijelaskan juga wa min ayati an-khalaqa samawati wa waqilafi al-sinatikum wa al-wanikum diantara tanah-tanah kotosan Allah adalah Allah ciptakan langit dan bumi dan kemudian Allah ciptakan manusia dalam bentuk bahasa yang berbeda al-sinatikum wa al-wanikum dan warna kulit yang berbeda jadi kalau saudara kita di Papua warna kulitnya seperti itu harus kita pahami bukan mereka yang minta ndak ini nama kandang gitu nah gitu bahwa kita disini warna kulit kita selalu matang bagi orang kan bukan kandang awak je bukan kita yang menyejukan proposal dulu kepada Allah bukan kandang apa yang ndak orang Amerika warna kulitnya putih bagi sawak rambut mereka pirang di Eropa juga begitu mereka semua sombong mana bukan mereka yang minta ndak ya begitu mereka diberi oleh Allah saudara kita di Afrika lebih gelap lagi lebih gelap lagi warna kulitnya hitam hitam semuanya adalah sunatullah semuanya adalah sunatullah maka pada poin ketiga perbedaan dengan keragaman adalah sesuatu yang given yang memang begitu adanya dan karena itu tidak bisa dinafikan tidak usah dinafikan nah dalam bahasa agama perbedaan dengan keragaman adalah sunatullah sunatullah jadi siapapun antara kita harus paham bahwa memang perbedaan itulah yang sesungguhnya esensi kehidupan kita jangan pernah berpikir menyatukan perbedaan jangan tidak akan pernah bisa tidak akan pernah bisa bahkan dalam kita agama Islam pun jangan pernah berpikir menyatukan semua tidak akan pernah tidak akan pernah bisa jadi inilah realitas kehidupan dan inilah realitas alamnya hanya itu bahwa perbedaan keragaman pluralitas sunatullah sunatullah dan inilah yang jujur harus kita katakan bahwa tidak dimiliki oleh komporadikal komporadikal seperti yang kita katakan tadi dalam definisi mereka ingin menghapus semua yang beda-beda beda itu mereka ingin memaksa supaya semua sama dengan mereka jadi kalau saya katakan dengan ciri-ciri komporadikal sebelumnya saya ingin tegaskan bahwa radikalisme terorisme tidak ada hubungannya dengan orang yang pakai jenggot atau tidak 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 jadi tidak jadi bahwa teroris itu ada yang pakai jenggot ada tapi jangan salah saya mesti ingat video yang menembaki orang yang tidak bersalah jalan Tamrin, Jakarta kurang tahun 2016-2019 bom Sarinah Tamrin itu pakai topi bandit pakai cana levis dan tidak ada poti jenggot tidak ada jadi tidak ada itu stereotifikasi asal pakai jenggot radikal, celana cingkelang radikal jadi tidak ada itu ini penting seapapun diantara kita tidak usah kita terlalu dan tidak boleh berasa sinis memangat pakai jenggot jangan seperti itu jadi soal jenggot itu soal pilihan saya juga seluruhnya pakai jenggot juga tapi sejauh ini kurang suka saya memenjangkan jenggot sejauh ini tapi bagi yang memilih untuk memenjangkan jenggot tidak apa-apa hilang ganteng apa nah gitu hilang ganteng ya tapi saya nanti kalau sudah umur 75 kalau saya panjang jenggot mungkin ada juga kayak gini nanti sekarang sementara ini biar aja begini biar aja begini itu walaupun memang ada hadis Nabi mengatakan apa yang menekankan jenggot dipanjangkan kemudian dicukur tapi kalau sekarang itu dianggap sebagai cirikatnya orang Islam tidak juga uskup katolik di Yerusalem orang Arab Assalamualaikum 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 Pak Kofores saya sudah antar silakan ya 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 saya lanjut dulu Pak Kofores dikit lagi ya saya lanjut sedikit lagi uskup katolik Palestina Yerusalem jenggotnya sepenuhnya ini jadi kalau mau dikatakan cirikatnya orang Islam tidak juga uskup katolik di Inggris juga sama karena itu dewasa ini kalau untuk konteks sekarang tidak ada lepas lagi jenggot dan kumis membedakan kelompok agama tidak ada lepas dulu waktu Nabi Perang mungkin dulu tapi sekarang tidak lagi ada lepas nah kemudian selamat terakhir sekiranya Pak lalu apa yang harus kita lakukan nah ini pertama mari kita kembangkan sikap menghargai dan menghormati setiap perbedaan menghargai menghormati setiap perbedaan menghargai itu bagaimana caranya ini mungkin yang saya kira kita harus jabatkan lebih lanjut tapi mungkin tidak cukup waktu untuk sekarang setidaknya begini bahwa perbedaan itu memang ada pasti perbedaan dalam keyakinan perbedaan dalam hal ibadah perbedaan dalam tradisi perbedaan warna kulit perbedaan mungkin juga dalam sistem maka apapun yang berbeda dari kita yang dilakukan oleh orang maka sepantasnya kita semua menaruh sikap respek oh iya begitu tradisi mereka oh iya begitu warna kulit mereka oh iya begitu keyakinan mereka oh iya begitu aliran dan faham keagama mereka maka sikap menghargai dan menghormati harus terkait erat dengan sikap toleran kalaupun memang itu tidak saham mau jawab yaudah kita toleransi awak batu al-fatihah dijaarkan di awal misalnya bismillahirrahmanirrahim tapi ada orang yang tidak seolah-olah imannya langsung sesuai takdir alhamdulillah ya kita pahami ya begitu dia artinya kita toleran seperti itu lalu yang ketiga sudah saatnya kita harus membangun komunikasi dan kerjasama dengan kelompok yang berbeda kelompok yang berbeda saya kira kemudian bisa sampai ke MUI misalnya kalau kita di internet umat islam MUI harus menjadi lembaga yang mempertemukan semua insur semua insur tidak boleh lagi ada sekat-sekat hukum memadiamah atau terbiang atau alem selain itu macam-macam kuah karekat misalnya memak umat islam harus satu dan bersatu diperkuat oleh lembaga seperti MUI jangan lagi merasa kurang mudiah kami ini nombor 2 kurang kabih yang meratakan kami ini nombor 2 berarti nombor 2 kalau itu kan tidak jadi biarkanlah yang namanya perbedaan sebagai suatu alamiah tapi yang lebih dari itu kita membangun komunikasi interaksi jangan gara-gara perbedaan kita tidak mau dengan enggan berkomunikasi enggan berinteraksi kok pak kawan awak seorang memudia sudah memudia tidak terbiak terbiak nah kalau seperti itu ya pantas mudah masuk untuk radikal pada situasi yang seperti itu maka saya ini peran peran MUI khusus orang islam di pesisil selatan harus aktif menjadi perekat semua unsur yang ada di masyarakat kelompokan pesisil selatan lalu nah ini yang penting pak rangkul setiap kompok eksklusif rangkul ini sangat penting karena apa seperti yang saya sampaikan tadi kelompok radikal itu cenderung bersifat eksklusif kalau ada di antara kita di konteks tempat tinggal di perumahan ada orang yang mungkin baru atau sudah lama tapi tidak pernah berbau tolong jangan biarkan ajak dia baik-baik rangkul dia datang rumahnya baik-baik baik itu RT Bia Ustadz pemukam masyarakat itu jangan biarkan orang yang eksklusif rangkul biasanya memang kompor radikal akan sentiasa menyisihkan diri tapi kalau kita kuat pula untuk merangkul insya Allah mereka tidak akan jadi melancarkan niat jahat mereka lalu kami agama secara utuh dan menyeluruh dan kemudian pelajari agama dari berbagai sumber inilah kira-kira Bapak dan Muzalian khususnya para mahasiswa hal-hal yang menurut saya penting untuk kita pahami dengan baik dan mudah-mudahan implementasi dari seminar kita kali ini kita perkukuh kebersamaan kita perteguh upaya kita untuk memperkuat masyarakat kita daerah kita yang memang penuh dengan keragaman ini sekali lagi seperti yang saya katakan keragaman adalah sumratullah pluralitas adalah sumratullah dan Allah tidak ciptakan perbedaan itu dan keragaman itu untuk menemukan konflik sesungguhnya tapi sesuai dengan ayat yang kita bercakan tadi tujuannya adalah halita'arap makna halita'arap itu bukan hanya kenal tapi saling mengasih saling menyayangi membangun toleransi dan bahkan kerjasama insyaAllah dengan ini semua kita akan berhasil memperkuat daya tangkal kita untuk jangan pernah ada kelompok radikal apapun berkembang sekurangnya di daerah kita ini dan harapan kita tentu kita keperluan 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 kemudian Allah saya mentiasa melindungi daerah kita dan bangsa kita dari ancaman kelompok radikal dan terus ini di masa-masa yang akan datang inilah yang ingin saya sampaikan memaaf wabila tatiq wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati